Baiklah, next. Sosok pebulu tangkis yang satu ini yang sedang jadi pembicaraan masyarakat nih, dia sudah membawakan, bikin bangga Indonesia. Oh pasti, ya kan. Gak cuman aku, kamu, semua rakyat Indonesia pasti bangga. Siapa lagi kalau bukan? Tontowi Ahmad. Oke, kali ini Tontowi berkesempatan untuk pulang kampung dan bertemu dengan keluarga. Lalu, seperti apa kira-kira sosok Tontowi Ahmad ini di mata orang-orang terdekatnya? Nama Tontowi Ahmad memang sedang berada di puncak. Keberhasilannya, memenangkan sejumlah kompetisi bulu tangkis beberapa waktu lalu bersama pasangannya di nomor ganda Liliana Natsir, sukses membuat masyarakat bercakagum. Setelah banyak menghabiskan waktunya di lapangan badminton, Tontowi pun diberi kesempatan untuk pulang ke kampung halamannya di Sumpiyuh, Banyumas. Sambutan meriah pun berdatangan dari warga setempat, dan ini merupakan sebuah sambutan untuk pria yang baru-baru ini menjadi juara dunia pada kejuaraan BWF World Championship 2013 di Guangzhou, China pada nomor ganda campuran. Lalu, bagaimana ya sosok seorang Tontowi di mata orang-orang terdekatnya? Saya sangat senang, bahagia, terharu gitu. Kenapa anak saya begitu bisa membanggakan nama keluarga, desa, bangsa, dan negara. Alhamdulillah, bangga sekali tentunya selaku orang tua begitu. Ya cuma harapan ke depan, semoga jangan cepat puas, selalu menjadi Owi yang apa adanya, begitu yang selalu bermanja sama orang tua, selalu beribadah pada Allah, selalu semakin diberi kenikmatan, akan selalu semakin dekat pada Allah. Harapan kami. Alhamdulillah ya, maksudnya, saya juga kaget gitu, nggak menyangka ada marching band-nya kan tadi dari M.I. saya yang dulu kan. Bagus banget, dan ya terharu lah, senang, bangga. Apalagi berulang dengan membawa title juara dunia ya, itu ya sangat membanggakan lah. Merasa bangga karena menawan nama baik desa selang-desa, negara, orang tua, saudara, selamanya lah. Itu perjuangannya itu yang luar biasa Bapak. Itu Bapak sabar, juga telaten, karena memang awalnya itu Owi belum suka, karena selalu di-support sama Bapak, akhirnya juga alhamdulillah sampai saat sekarang menjadi harapan kita semua. Sobat orang tua pasti, pasti sangat, apalagi ayah ya, ayah itu kan ngedidik saya dari kecil itu luar biasa. Saya sebenarnya dulu waktu kecil itu nggak suka bulu tangkis, karena ayah saya memaksa, ayah saya terobsesi saya buat jadi pemain bulu tangkis. Dulu pertama saya sama kakak saya, kakak saya ke Jakarta, saya masih di rumah, kakak saya sakit, jadi yang melanjutkan bulu tangkis saya. Jadi sangat luar biasa lah, maksudnya ya sampai sekarang pun saya mau kalah, saya mau menang juga, dia tetap ada buat saya. Sama aja, sama aja, iya sama, sama seperti biasa, kadang-kadang nggak ibu, itu biasa, kebapak biasa sama, sama nggak ada perubahan. Ya biasa itulah, kalau pulang ya iya itu biasa, manja-manjaan, suka tiduran, suka tidur di ini, di apa, di pangkuan ibu kayak gitu, kalau di rumah, ya biasa duduk-duduk sambil nyium-nyumin ibu, kangen lama, orang anak bontot kan, sepertinya biasanya juga, walaupun udah gede kayak gitu, ya masih kekanak-kanakan juga, kalau pas sama orang tua. Alhamdulillah, Obi masih seperti yang dulu, masih seperti dulu, masih, ya dia itu sayang sama ini ponakan-ponakannya, kalau main di luar negeri, masih bawa oleh-oleh. Terus ya masih kayak gitu, yang nggak hilang sampai sekarang, kalau waktu dimanapun, biasanya bibirnya masih dikaut kayak gitu. Ini harus lebih, lebih, belum puncak, belum, belum puncak, harus puncak. Olimpiade belum kan, sianggim belum kan, sigim sudah, polenglen sudah. Ya mestinya, kayak seperti Owi itu, bisa tetap di bidang karir, tapi juga bisa untuk mengimbangi, apa namanya, karena Owi muslim, mestinya juga harus bisa mengangkat, Selanjutnya ke depan sih mudah-mudahan bisa mempertahankan jelar. Dan tahun ini mudah-mudahan jadi pencapaian yang terbaik ya karena kita Super Series sudah juara 3 kali ya. Mudah-mudahan besok ada 5-4 kali lagi, 4-5 kali lagi. Harapannya Mas Weh ya semoga selalu sukses dan cepat jodoh yang baik. Sebetulnya kembali latihan dari Senin kemarin. Cuma berhubung masih banyak acara, jadi diundur sampai hari Jumat besok udah mulai aktif latihan lagi. Iya, iya karena kan juara kan kemarin. Sekarang udah bukan juara lagi, euforianya masih ada. Besok ngejar buat juara lagi. Nah Entertainment News tadi acara di rumah saya, yang ginilah rumah saya apa adanya. Dan sementara saya tinggal di sini dulu. Dan minggu depan saya akan melanjutkan latihan lagi. Dan melanjutkan prestasi-prestasi berikutnya. Oke, itu tadi sosok dari Tontowi Ahmad yang tidak berubah meskipun dia mempunyai gelar juara dunia. Juara dunia, si bungsu yang mengharumkan nama bangsa. Owi, panggilnya Owi, Owi berubah. Dan apa ya, saya senang banget ngelihat Tontowi dan Liliana Nasir ini di mana prestasi bulu tangkis kita atau prestasi badminton kita sedang menurun. Tapi ganda campuran yang sekarang ini antara di mana Tontowi dan Liliana dia selalu mengharumkan nama Indonesia di tingkat dunia terutama. Di saat kita krisis prestasi di bidang olahraga ada nama mereka berdua ini. Betul, jadi kita tinggal nungguin Olimpia ada selanjutnya. Dan mudah-mudahan di 2016 nanti mereka mampu meraih medali emas dan akhirnya semua turnamen tingkat dunia yang diikuti mereka, mereka sudah mendapatkan gelar tersebut. Amin, keren banget sih. Dan yang paling saya suka dia tetap low profile, nggak berubah. Kayak tadi saudara bilang mulutnya masih suka digigit-gigit. Masih suka digigit-gigit. Juara dunia tapi ya. Dan apalagi anak bungsu kan. Anak bungsu memang biasanya lebih banyak dimanja, sering tiduran sama ibunya. Kamu anak bungsu atau bukan? Saya anak pertama. Ya makanya udah nggak sepantasnya lagi. Nggak bisa ngomong-ngomong. Saya udah enak bungsu di rumah. Oh gitu.